Di bagian sebelumnya, Klan Lei mengundang Klan Lin untuk membahas kerjasama bisnis demi mendapatkan keuntungan bersama. Namun akhirnya terbongkar juga kalau sebenarnya Ketua Klan Lei memiliki rencana jahat yaitu ingin memonopoli semuanya. Dalam perseturan mereka datang Laguin, Ketua Sekte Serigala Darah yang memihak kepada Ketua Lei karena dijanjikan keuntungan yang lumayan besar. Sayangnya dalam usaha itu Lin Dong berhasil mengalahkannya. Beberapa lama setelah pertarungan itu, orang-orang dari Sekte Serigala Darah yang dipimpin oleh Wei Tong berniat belas dendam kepada Klan Lin karena telah membunuh Gu Yin. Kakek Lin Dong mencoba menjelaskan bahwa Gu Yin lah yang bersalah karena telah ikut campur dan membantu Ketua Klan Lei untuk menindas klannya. Ia pun kemudian menawarkan sebuah jalur damai dengan menanyakan apa yang perlu dilakukan agar Wei Tong bisa melupakan dendamnya tersebut. Wei Tong menjawab bahwa ia mau orang yang telah membunuh Gu Yin dan tabang permata milik Klan Lin diserahkan kepadanya serta seluruh orang dari Klan Lin harus bersedia menjadi budaknya. Jelas Kakek Lin Dong pun menolak hal itu sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Sayangnya Wei Tong yang telah mencapai tingkat Yuan level atas dengan mudah bisa mengalahkan Kakek Lin Dong. Sampai akhirnya Lin Dong datang dan menyatakan akan mengalahkan Wei Tong seorang diri mengingat dirinya lah yang harusnya bertanggung jawab atas kematian Gu Yin. Tanpa bosa basi Wei Tong pun langsung melancarkan serangannya terlebih dahulu. Dengan lincah Lin Dong memanfaatkan teknik jarum biru sebagai pinjakan untuk melayang. Beberapa tembakan anak panah dilancarkan untuk berusaha menjatuhkan Lin Dong. Termasuk menggunakan anak panah yang dilapisi aura namun bisa ia hindari dengan sangat mudah. Hai! Sampai akhirnya Lin Dong dengan penuh percaya diri menawarkan sebuah perjanjian. Yaitu tiga bulan dari sekarang ia bersedia bertarung sampai mati dengan Wei Tong. Kesepakatannya jika ia kalah maka ia siap menerima hukuman apapun serta aset pabrik kayu milik klan Lin akan rela ia serahkan. Namun jika ia yang menang maka masalah belas dendam Gu Yin akan dianggap selesai. Pada awalnya Wei Tong menolak karena sekarang saja ia bersama pasukannya sudah cukup untuk menaklukkan klan Lin. Namun setelah melihat kemarahan dari Si O-Yan serta kemampuan Lin Dong yang bisa mengalahkan bahkan nyaris membunuh para kroco itu, akhirnya Wei Tong pun sepakat. Tetapi ia merasa kalau tiga bulan terlalu lama, sehingga ia ingin mempersingkatnya menjadi dua bulan saja. Setelah kepergian dari orang-orang sekte Serigala Darah, ayah dan kakek Lin Dong nampak cemas dengan perjanjian tersebut yang menurut mereka terlalu beresiko karena mempertaruhkan klannya. Namun Lin Dong menepis kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin, mengingat ialah yang memang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Ia lalu meminta izin untuk pergi ke ibu kota lebih awal demi lebih banyak menuntut seni ilmu bela diri di sana. Akan tetapi sebenarnya ia juga punya alasan yang ia rahasiakan, yaitu mencari cara untuk melatih batu rubah di tangannya agar bisa sepenuhnya ia kendalikan. Keesokan harinya, Lin Dong pun berpamitan dengan semuanya meskipun terlihat sang adik sebenarnya tak rela jika kakaknya pergi sendirian. Singkatnya, Lin Dong pun berangkat ke ibu kota dengan menunggangi seekor kuda. Setelah tiba di ibu kota, ia mendapatkan informasi kalau di sana akan ada pelelangan benda-benda antik yang digelar untuk para bangsawan. Lin Dong yang tertarik berniat menghadiri pelelangan tersebut dengan harapan bisa menemukan barang bagus yang bisa berguna nantinya. Bermodalkan dengan beberapa butir permata yang ia bawa, Lin Dong pun diubah penampilannya agar layak memasuki pelelangan yang dihadiri oleh para bangsawan tersebut. Setibanya di sana, Lin Dong kembali bertemu dengan kakek Yanda yang diundang sebagai tamu serta ia juga melihat Yue yang datang bersama panitia pelelangan bernama Suansu. Dalam pelelangan tersebut, Lin Dong tertarik dengan sebuah tanaman langka yang mampu meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Semuanya sempat dibuat terkejut karena Lin Dong yang menawarnya dengan harga yang sangat mahal. Diperlihatkan, kakek Yanda sangat terkejut karena merasakan energi dari keberadaan Lin Dong yang benar-benar telah meningkat pesat. Seusai acara pelelangan itu, Suansu mengajak Lin Dong pergi menemui kakek Yanda di sebuah ruangan pertemuan. Sebelum berangkat, mereka sempat merasakan kehadiran mata-mata yang sedari awal sudah membuntuti Lin Dong. Dalam pertemuan itu, kakek Yanda kembali menawari Lin Dong untuk menjadi muridnya agar bisa menyempurnakan teknik segel kehidupan milik Lin Dong. Namun dengan sopan, Lin Dong menolak tawaran itu dan menunjukkan bahwa ia telah menyempurnakannya. Hal ini sontak membuat semuanya sangat kagum karena Lin Dong dapat melakukannya dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian, barulah dijelaskan bahwa segel kehidupan adalah dasar dari ahli kekuatan mental. Segel ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni segel kehidupan, segel duniawi, dan segel surgawi. Segel kehidupan adalah yang paling umum, sementara segel terkuat adalah segel surgawi yang konon katanya memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Sehingga cerita, Lin Dong bersedia menceritakan masalah kelannya yang sedang bersinggungan dengan sekte serigala darah, serta kesepakatannya untuk bertarung hidup dan mati melawan Wei Tong. Mendengar hal itu, Suan Su memberitahukan bahwa terdapat sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari sumber kolam tersebut. Kabarnya jika seseorang memasuki kolam itu, maka dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan kabar baiknya baru-baru ini ditemukan keberadaan kolam surgawi tersebut, namun sayangnya berada di wilayah perbatasan desa dengan klan lain dan masih menjadi sengketa. Suan Su lalu juga menceritakan bahwa telah disepakati sebuah turnamen di mana pemenangnya berhak mengambil energi murni dari kolam tersebut. Tanpa pikir panjang, Lin Dong pun setuju untuk berpartisipasi dalam turnamen itu. Di lain waktu, Lin Dong kembali memasuki dimensi batu rubah namun anehnya bayangan hitam yang selalu menjadi alat berlatihnya tak lagi muncul. Ia pun mencoba berkonsentrasi untuk menemukan sumber masalah. Dan tiba-tiba di sana muncul sesosok bayangan putih yang tak lain adalah si rubah putih itu sendiri. Rubah putih itu lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah jelmaan iblis celestial yang bernama Martha sekaligus pemilik dari dimensi ini. Ia juga menjelaskan bahwa dahulu ia sangat kuat berkat batu tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, batu itu justru menyerap energi spiritualnya hingga menjadi sangat lemah. Akhirnya ia terpaksa hidup bersembunyi di dalam batu tersebut agar jiwanya tidak lenyap. Martha kemudian menyarankan jika Lin Dong tak ingin bernasib sama, Lin Dong harus mengisi ulang energi batu itu dengan energi murni. Seketika Lin Dong pun teringat dengan kolam surgawi yang kabarnya dipenuhi oleh energi murni. Mengingat kalau di turnamen perebutan kolam surgawi nanti ia tak bisa mengandalkan kekuatan batu rubah karena butuh diisi ulang, Martha pun mengajaknya ke sebuah tempat di mana terdapat benda yang disebut piringan mental. Meskipun benda ini bisa menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan spiritual, namun resikonya juga sangat berbahaya. Yaitu jika dalam prosesnya Lin Dong tak sanggup menahan rasa sakit, maka kekuatan spiritualnya akan lenyap dan tak akan bisa dipulihkan lagi. Tanpa banyak berpikir, Lin Dong pun ingin mencobanya dan bersedia menanggung semua resiko yang mungkin terjadi. Dan benar saja, saat proses berlangsung ia merasakan sakit yang sangat luar bioskop. Sampai akhirnya dengan tekad yang kuat, Lin Dong berhasil melewati proses tersebut, alhasil kekuatan mentalnya pun meningkat pesat. Setelah itu, Martha menyarankan agar Lin Dong memakan rumput obat yang ia beli sebelumnya agar kondisi dan energi mentalnya bisa segera pulih. Karena setelah ini ia akan mengajarinya teknik baru yang disebut teknik Borkeong. Keesokan harinya, Lin Dong datang ke suatu tempat di mana semua orang di pelelangan berkumpul. Di sana datang juga Yue dan seorang pria bernama Liu Yi. Kemudian, Suan Su mempertemukan Lin Dong dengan pemilik rumah pelelangan yang diketahui bernama Xia Wan Jin. Ia menjelaskan bahwa Yue, Liu Yi, dan Lin Dong akan bertanding melawan petarung lain dalam rangka memperebutkan kolam surgawi. Singkat cerita, mereka pun bersama-sama pergi ke tempat turnamen. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan tim lawan perwakilan dari sekte Serigala Darah yang diketahui seorang pria bernama Yue San dengan kedua anaknya yang di sampingnya. Di sebelah kanan ada Yue Feng, dan di kiri ada Yue Lin, serta di belakang ada seorang petarung bayaran yang bernama Jiang Li. Dijelaskan bahwa mereka ini bukan petarung kaleng-kaleng karena sudah mencapai tingkat yuan surgawi tahap akhir. Di putaran pertama, Yue maju menggunakan sebuah pedang untuk melawan Yue Lin dengan senjata cambuknya. Sejauh ini pertarungan dua wanita ini terlihat cukup seimbang. Mereka menyerang dan menangkis mengandalkan senjata mereka masing-masing. Namun akhirnya pertarungan singkat tersebut dapat dimenangkan oleh Yue dengan berhasil menodongkan pedangnya tepat ke leher Yue Lin. Di putaran kedua, Yue Feng maju sebagai perwakilan berikutnya. Sementara lindong yang nampak ragu-ragu segera diambil alih oleh Liu Yi yang bersedia maju terlebih dahulu dengan senjata tombaknya. Di tengah pertarungan, Parta merasakan ada sebuah gejolak energi dari dalam kolam surgawi. Karena merasa penasaran, ia menyelinap dengan menggunakan proyeksi astralnya kemudian masuk ke dalam kolam itu untuk memeriksa anomali energi tersebut. Namun karena ia hanya menggunakan wujud astralnya, ia tak sanggup menyelam terlalu dalam. Kembali ke arena pertarungan. Diperlihatkan kalau perwakilan tim lawan dapat memenangkan pertarungan di putaran kali ini. Pertarungan selanjutnya adalah babak penentu, di mana lindong akan menjadi harapan terakhir untuk bisa mendapatkan hak dari kolam surgawi. Dengan nada yang sedikit menggoda, Suansu menyemangatinya agar bisa memenangkan pertarungan penentu tersebut. Sementara di pihak lawan, Jiangli si tentara bayaran maju untuk menghadapi lindong. Di awal, Jiangli mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Jadi jika ingin menyerah, inilah saatnya. Namun lindong sama sekali tak gentar dengan geretakan itu dan segera bersiap memasang kuda-kudanya. Serangan pertama dapat ia tangkis dengan mudah. Dilanjutkan dengan beberapa gerak serangan juga ia lancarkan untuk mencoba mencari titik lemah dari pertahanan lawannya. So far, nampak keduanya masih seimbang sampai mengadu kekuatan aura mereka. Cukup khawatir melihat kekuatan Jiangli yang telah mencapai tingkat Yuan surgawi. Namun tak kalah mengejutkan kalau menyaksikan energi mental tingkat tinggi lindong yang seketika mampu menghentikan pergerakan lawannya. Dilanjutkan dengan serbuan jarum aura yang semakin merepotkan Jiangli. Mencoba serangan jarak dekat pun juga percuma karena tekanan energi mental lindong yang dengan kuat mengempaskannya. Saat semua merasa kalau lindong telah memenangkan pertandingan itu, Jiangli bangkit dengan aura merah yang membara. Ternyata ia menguasai sebuah teknik rahasia yang memungkinkan seseorang mengkonversikan darahnya menjadi energi. Hal ini membuat kekuatannya meningkat pesat dalam beberapa saat meskipun teknik ini dinilai sangat berbahaya dan memiliki resiko yang sangat tinggi. Beberapa kali serangan pun dilancarkan yang hanya dapat lindong hindari. Bahkan serbuan jarum aura pun benar-benar sudah tidak mempan. Sebagai serangan penutup, Jiangli memusatkan energinya di tangan untuk menciptakan serangan mematikan yang berwujud tangan merah raksaksa. Sementara lindong bersiap dengan teknik barunya yang diajarkan oleh Marta, yaitu teknik Borkeong. Bentrokan teknik yang sangat kuat itu pun menghasilkan gelombang yang menghentarkan langit dan bumi. Namun saat debu telah menyingkir, terlihat Jiangli yang sudah mati langkah dengan empat jarum lindong yang diarahkan tepat ke lehernya. Sehingga dengan ini lindonglah yang keluar sebagai pemenang dan memiliki hak atas kolam surgawi. Lanjut ke bagian empat.